Dem-dem si anak haram jilid enam. Kuan Bu menyelinap dan melompat turun ke ruangan belakang. Ia melihat betapa para pengawal melakukan pengejaran dan di sana-sini terdapat tubuh orang-orang terluka tewas yang malang melintang. Tadi ia melihat rombongan penyerbu hanya membawa tiga orang terluka, maka kini melihat belasan orang pengawal luka atau tewas, diam-diam ia kagum akan keberanian dan kelihayan para kaum anti-kaisar itu. Ketika ia melayang turun, ia melihat seorang terhuyung-huyung. Ia cepat menghampiri dan ternyata orang itu adalah Liu Kong. Pemuda ini berdarah bajunya, telukap pundak dan pangkal lengan, mukanya pucat. Kuan Bu gemas melihat pemuda ini, dan ia tidak tahu. Pemuda ini terluka oleh pihak penyerbu ataukah pihak pengawal. Namun ia tidak peduli, hanya cepat bertanya. Liu Kong, lekas katakan di mana adanya nona siang hawe. Ayahnya minta supaya aku menyelamatkannya ketika melihat Kuan Bu muncul tiba-tiba, Liu Kong terkejut. Ia masih tidak suka terhadap Kuan Bu, akan tetapi ia maklum bahwa kiranya hanya pemuda anak haram yang dibencinya inilah yang akan dapat menolong siang hawe. Ia menuding ke arah selatan dan berkata suaranya lemah. Sumoy, dilarikan maci yang kesana, aku berusaha menghalangi akan tetapi, tak berhasil. Malahan terluka Kuan Bu tidak menanti lebih lama lagi, tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan Liu Kong. Pemuda ini menarik nafas panjang dan merasa kecewa serta menyesal mengapa ia tidak bisa mendapat guru pandai sehingga tidak memiliki kepandayan selihai Kuan Bu. Lepaskan aku. Lepaskan jerit ini melengking keluar dari mulut siang hawe. Tubuhnya lemas tak mampu merontak karena ia telah ditotok, dan hanya matanya saja yang terbelalak lebar dan mulutnya menjerit-jerit ketika ia diikat pada tiang rumah itu dan sambil tertawa menyeringai semtoeng maci yang merenggut robek bajunya sehingga tampak baju dalamnya yang tipis. Laki-laki cebol muka hitam pemilik rumah itu berdiri di dekat maci yang sambil memandang dengan mata penuh gairah pula. Hehehe, nona manis. Masih juga kah engkau berkeras kepala tidak mau menuruti kehendakku? Ingatlah, engkau akan ku jadikan istriku, istri seorang busu dan hidup seperti puteri di istana Kaisar. Ayahmu pun akan diampuni dan diberi kedudukan. Akan tetapi, kalau engkau tidak suka dan tetap menolak, engkau akan menderita siksaan dari sekarang, mati sekerat demi sekerat dalam keadaan mengerikan. Tidak sudi. Kau muka tikus menjemukan, lebih baik kau bunuh aku teriak siang hawei dengan pandang mata penuh kebencian. Semtoeng, kenapa banyak membantah? Paksa saja dengan kekerasan, apa sukarnya? Setelah engkau baru aku kata si cebol muka hitam sambil mejilat-jilat bibirnya. Ia sudah mengilar melihat darah yang cantik jelita itu, apalagi setelah kini baju luarnya robek dan tampak baju dalamnya yang membayangkan bentuk tubuh menggerahkan. Ah ah ah, gak bo'an, aku tidak ingin menggunakan kekerasan, aku ingin dah menyerahkan diri kepadaku dengan sukarela bantah semtoeng maci yang yang sudah tergila-gila kepada siang hawei. Biasanya, busu yang matuk keranjang ini kalah tergila-gila seorang wanita cantik, tidak peduli wanita itu istri lain orang atau gadis, lalu mempergunakan kekerasan memaksa dan memperkosanya akan tetapi terhadap siang hawei, ia mempunyai keinginan lain. Ia benar-benar jatuh hati kepada gadis ini dan menghendaki agar gadis ini menyerahkan diri bulat-bulat secara sukarela untuk dijadikan istrinya. Tidak sudi. Sampai mampus aku tidak sudi. Lebih baik kau bunuh, aku tidak takut mati siang hawei berteriak-teriak lalu memaki dua orang itu. Semtoeng maci yang marah sekali, akan tetapi ia tetap tidak memperlihatkan kemarahannya, bahkan tersenyum menyeringai dan berkata, Bus yang hawei, kau benar-benar tidak tahu dicinta orang. Ketahuilah bahwa ayahmu dan kau sudah dicap pemberontak dan tak dapat tiada tentu akan dihukum mati akan tetapi kalau engkau suka membalas cinta kasihku, suka menjadi istriku, aku semtoeng maci yang, busu yang terkenal di kota raja, akan mampu membebaskan kau dan ayahmu, tidak dihukum mati bahkan akan mendapat. Kedudukan mulia dan terhormat di kota raja apa kau tidak ingat kepada ayahmu apa kau tidak ingin menjadi anak berbakti yang menyelamatkan ayahmu dan mungkin ibumu juga? Karena keluarga pemberontak tentu akan dibasmi semua sampai habis. Monyet kau! Kadal tua bangka tak tahu malu. Kau sudah mau mampus, sudah keriputan, buruk rupa, mukamu seperti kadal buduk, tubuhmu kurus seperti cecak kering, tidak menengok tengkuk apa kau tidak pernah bercermin? Tua bangka macam engkau hendak menjadi suamiku? Fuh, lebih baik aku mati ayah pun lebih senang mati daripada mempunyai mantu macamu. Cih, tak bermalu siang HWI memang pada dasarnya seorang gadis lincah yang pandai bicara dan galak, maka kini dalam keadaan marah ia menerocos dan memaki-maki. Muka maci yang yang ciut seperti muka tikus itu menjadi merah sekali saking marahnya. Gakboan, siapkan mujanya bentaknya. Gakboan, laki-laki cebol muka hitam itu membelalakan matanya dengan ngeri. Ah, sayang sekali, perlukah itu ia meragu. Mete maci yang melotot. Lekas lakukan perintah kumentaknya dan Gakboan menggerakkan pundaknya lalu pergi. Gakboan ini adalah seorang tokoh bajak, bekas tangan kanan maci yang yang dahulunya sebelum menjadi busuk adalah seorang kepala bajak sungai Wong Ho yang terkenal. Tak lama kemudian, si cebol ini datang lagi memasuki ruangan itu, lengan kanannya mengempit sebuah meja. Meja yang besar dari kayu tebal, beratnya tidak kurang dari seratus kati. Dapat mengempit meja ini dengan tidak banyak susah seperti orang membawa benda ringan saja, dapat diketahui bahwa orang cebol ini memiliki tenaga yang kuat sekali. Meja itu diletakkan di tengah ruangan. Bocah yang tidak tahu disayang, Engka sendiri yang memilih jalan menuju neraka demikian. Semto Engma Chiang mengomel lalu menghampiri Siang Hawei. Sekali tangannya bergerak, ia sudah merenggut putus tali yang mengikat Siang Hawei pada tihang itu, lalu mengempit tubuh gadis itu, membawanya ke arah meja yang berdiri di tengah ruangan. Siang Hawei memandang dengan mata melotot penuh kemarahan untuk menyembunyikan rasa ngerinya. Ia tidak tahu dan tidak dapat menduga apa yang hendak dilakukan si muka tikus ini dan karena itulah ia tegang dan ngeri. Dengan gerakan kasar Ma Chiang melempar tubuh Siang Hawei ke atas meja dan mengikat kaki tangan gadis yang lemah itu dengan tali panjang dengan keempat kaki meja. Karena ini keadaan Siang Hawei menyedihkan sekali, tak dapat bergerak, kaki tangannya agak terpentang dan tak dapat digerakkan lagi apalagi memang totokan pada tubuhnya masih belum bebas. Ambil kurungan itu kata pula Ma Chiang kepada Gakboan. Wajah yang hitam itu menjadi makin hitam sepasang matanya melotot penuh ketegangan. Akan tetapi Gakboan tidak berani membantah bekas pemimpinnya dan pergi dari situ. Tak lama kemudian ia sudah kembali dan membawa sebuah kurungan yang di dalamnya terdapat dua ekor tikus besar sebesar kucing. Tikus itu liar dan merontaron tadi dalam kurungan minta keluar, mencicip dengan meti merah dan beringas. Sudah lima hari tikus-tikus ini tidak diberi makan, karenanya selain juga kelaparan juga amat liar dan ganas. Melihat tikus-tikus dalam kurungan ini, tersedah nafas Siang Hawei. Gadis ini memandang dengan metu, terbelalak, dadanya berlombak, mukanya pucat dan ia merasa ngeri sekali. Aku, mau dia pakan tak dapat Siang Hawei menguasai kengeriannya dan ia mengajukan pertanyaan ini seperti pada diri sendiri. Maci yang tertawa menyeringai. Hehehe, apakah kau masih menolak? Katakanlah bahwa kau suka menjadi istriku, suka membalas kasihku, dan aku membuang tikus-tikus ini dan membebaskanmu Siang Hawei menoleh dan memandang. Muka Maci yang merupakan muka tikus yang besar dan jauh lebih mengerikan daripada muka dua ekor tikus dalam kurungan itu, maka ia membuang muka dan mengeraskan hati. Tidak sudi. Lebih baik aku mati. Kau bunuh saja aku senyum di wajah Maci yang menghilang, terganti tarikan muka beringas dan marah. Bagus, kalau begitu bayarlah kau dicumbu oleh tikus-tikus ini sambil berkata demikian, tangannya meraih dan beraat baju dalam merah muda yang tipis itu robek sehingga terbukalah kini tubuh bagian atas dari Siang Hawei. Tampak sepasang buah dadanya dan perutnya yang berkulit putih halus, Siang Hawei meramkan mata, menggigit bibir. Kau boleh meronta-ronta sekarang Maci yang berkata lagi. Tangannya menotok dan terbebaslah Siang Hawei daripada totokan. Tubuhnya dapat bergerak lagi dan ia mulai menggerak-gerakan kaki tangannya dan meronta ingin bebas akan tetapi gerakan tubuhnya ini membuat tubuh atasnya menggeliat-geliat dan menimbulkan pemandangan yang menggeirahkan. Sehingga dua pasang mata Maci yang dan Gakboan memandang ke arah dada Siang Hawei dengan pandang mata penuh nafsu agaknya dua pasang pandang mata ini mengirim getaran panas sehingga terasa oleh Siang Hawei. Gadis itu membuka mata, menengok dan sekaligus menghentikan gerakan-gerakannya. Selain ia maklum bahwa meronta akan sia-sia belaka, juga ia tidak ingin menjadi tontonan. Maka ia diam saja, diam dan dingin seperti es, tidak lagi merontak, tidak lagi mengeluarkan suara, hanya memandang ke atas memandang ke arah atap rumah, mematikan perasaan. Maci yang tersadar dari keadaan terpesona keindahan tadi. Ia tertawa lagi, mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya, sebuah bungkusan yang memang sudah ia siapkan untuk pelaksanaan rencananya yang keji ini. Ketika bungkusan dibuka, ternyata berisi sepotong kuih kering dan madu. Dengan tangannya ia mencengkeram kuih kering ini sampai hancur, dan mencampurkannya dengan madu kemudian ia maju dan, mengeluskan kuih campur madu ini pada kedua buah dada Siang Hawei. Gadis itu menggigit bibir dan meramkan matanya, makin berusaha mematikan perasaan sehingga ia tidak merasa lagi betapa dadanya dioles-oles oleh jari tangan yang kurang ajar itu. Bawa kurungan itu ke sini kata pula Maci yang. Ah, oh, begitu indah, dan cantik, apakah tidak sayang Gakboan berkata menganggap, namun ia mengambil kurungan itu, memberikannya kepada Maci yang. Bekas kepala bajak ini mengejapkan matanya dan berkata, Kenapa banyak cerwet? Gadis ini tidak sudiku belai, tidak sudiku cinta, biarlah dia di belai dan dicinta dua ekor tikus ini. Biar dia rasakan Semto Engma Chiang dalam kedudukannya sebagai perwira pengawal istana, seringkali merangkap tugas sebagai seorang algojor dan penyiksa para tawanan sehingga ia memiliki watak yang kejam dan ia bahkan dapat merasai kesenangan dalam menyiksa orang secara kejam. Kini dengan pandang mati bengis, muka berseri dan mulut menyeringai ia mengenakan dua buah sarung tangan, senjatanya yang mengerikan itu, kemudian membuka pintu kurungan berisi dua ekor tikus besar di atas meja, dekat tubuh siang HWI. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batin gadis itu yang biarpun seorang gadis perkasa, namun terhadap binatang-binatang seperti tikus. Kalau saja ia tidak ingin menahan agar mati yang jangan sampai dapat menikmati rasa takutnya, tentu ia telah menjerit-jerit, meronta-ronta dan terbelalak memandang dua ekor tikus yang mulai merayap. Keluar dari kurungan. Tidak, ia tidak sudi memperlihatkan ketakutannya. Biarlah ia mati dalam keadaan tidak bergerak. Ia mematikan perasaannya dan bahkan meramkan mata. Mukanya pucat seperti mayat ketika ia merasa betapa dua ekor tikus itu mulai merayap ke atas lengan tangannya, menuju ke atas ke arah dadanya yang terbuka agaknya dua ekor binatang mencijikan itu tertarik oleh bau kuih bercampur madu. Siang HWI memejamkan mati semakin rapat, menggigit bibir, sekuat tenaga ia menahan perasaan ngerinya. Namun tetap saja kulit mukanya yang cantik itu sampai berkerut-kerut. Jijik, geli, dan ngeri memenuhi hatinya ketika kedua ekor binatang tikus itu merayap sampai ke atas dadanya dan mulai makan dan menjilati kuih dengan madu yang dioles-oleskan di atas buah dadanya tadi. Kalau ia teringat betapa sebentar lagi, kalau kuih dan madu sudah habis, tikus-tikus yang kelaparan itu tentu akan menggerogoti buah dadanya. Karena hampir Siang HWI tidak kuat bertahan, hampir ia menjerit-jerit dan ia sudah setengah pingsan. Hahaha, nona bu Siang HWI apakah engkau masih belum mau menurut kepadaku? Sebentar lagi tikus-tikus ini akan mencari kuih lebih dalam lagi, merobek-erobek dadamu. Dan aku akan mencegah mereka karena aku akan memindahkan mereka makan kuih di atas tubuhmu bagian bawah. Bagaimana rasanya ha-ha-ha Siang HWI masih menahan diri? Tidak mau merontak takut kalau-kalau tikus mengerikan itu akan menggigitnya. Tidak. Jangan dia terengah hampir tidak kuat menahan lagi. Hahaha, mudah saja, manis aku akan menyingkirkan dua ekor binatang ini asal engkau suka berjanji, mau menjadi istri kumaci yang mendekatkan mukanya hendak mencium karena ia merasa menang dan pasti sekali ini gadis benar-benar sudah taklu kepadanya. Akan tetapi, melihat betapa muka yang amat dibencinya itu mendekati mukanya, napas yang panas itu menyentuh pipi dan bibirnya, metu yang merah dan kumis yang jarang makin mendekat, Siang HWI tak kuat menahan kemarahan, mengatasi rasa ngerinya terhadap tikus-tikus ini. Keparat Jahanam Iblis berwajah manusia. Tidak sudi aku. Pergi Siang HWI meludah dan karena muka itu amat dekat, tentu saja ludahnya tepat mengenai Maciang. Wajah perwira itu menjadi merah seperti udang direbus, dan seketika nafsuf berahinya padam, terganti kemarahan karena marah amat dihina. Dia Semto Eng Maciang, perwira tinggi pengawal istana, yang biasanya dihormati dan disembah-sembah, dapat memiliki setiap pertempuran yang dikehendakinya, kini dihina habis-habisan oleh gadis tawanan yang sudah tidak berdaya ini. Baiklah akan ku biarkan tikus-tikus ini menggerogoti daging di dadamu, kemudian tubuhmu yang bawah sambil berkata demikian. Maciang mengulur tangannya yang memakai sarung tangan, mencengkeram ke arah sisa pakaian yang menutupi tubuh Xiang Hawei bagian bawah, siap hendak merobek dan merenggutnya lepas. Xiang Hawei hanya meramkan matu dan berharap kepada Tian agar pada saat itu juga nyawanya dicabut saja. Xiang Hawei menggigit bibir bawahnya sampai berdarah ketika gigitan pertama terasa di dada kanan, gigitan tikus yang kehabisan kuih madu akan tetapi pada saat itu pun Xiang Hawei menjadi lemas dan tidak dapat merasa apa-apa lagi karena saking ngerinya ia telah roboh pingsan. Pada saat itu, tampak dua sinar menyambar ke arah dada Xiang Hawei dan tepat sekali dua batang jarum ambelas memasuki kepala dua ekor tikus yang mencicit-cicit, roboh terguling dari atas dada Xiang Hawei, terus menggelundung turun dari atas meja, jatuh ke lantai, berkelojotan lalu menegang dan mati. Bederbah, siapa berani mentakan Ma Chiang ini terhenti di tengah-tengah ketika melihat bayangan yang berkelebat masuk dan kini berdiri tegak memandangnya dengan metu berapi dan alis. Terangkat penuh kemarahan. Hati Ma Chiang menjadi gentar karena ia sudah mengenal kelihayan Kuan Bu, pemuda yang tahu-tahu telah berada di situ. Gak boan, tidak usah banyak cakap. Dia pemberontak, bunuh saja kata Ma Chiang dengan hati gentar. Mendengar perintah ini, Gak boan cepat menyambar toya besinya yang disandarkan di dinding, kemudian bagaikan seekor badak si cebol muka hitam yang bertenaga besar ini sudah menerjang maju. Gerakannya cepat dan amat kuat ujung toyannya menghantam ke arah kepala Kuan Bu. Gak boan sudah dapat memastikan bahwa hantaman toyannya ini tentu sekali saja cukup untuk menghancurkan kepala pemuda ini akan tetapi ia kecelik. Pemuda yang kelihatannya bergerak itu ternyata miringkan tubuh tepat pada saat toyannya menyambar, sehingga Gak boan tak menguasai toyannya yang menghantam sebuah kursi. Berak kursi inilah yang hancur berantakan. Mampuslah Ma Chiang sudah menerjang maju, menggunakan kedua tangannya yang bersarung tangan itu mencengkram. Hatinya penuh kemarahan di samping kegentarannya, karena ia pernah dipermainkan oleh pemuda ini. Teringat betapa tulang kering kakinya pernah digajul sampai rasanya menusuk tulang sum-sum, ia sakit hati sekali. Akan tetapi, Ma Chiang bukan seorang bodoh maka dia tidak membuang waktu dan datang mengeroyok. Ia tahu bahwa Gak boan bukanlah lawan pemuda ini dan tentu akan roboh dalam waktu singkat. Sebelum kawannya roboh, lebih baik dia mengeroyok agar pihaknya lebih kuat. Sam Toeng, perlu apa turun tangan? Serahkan dia kepadaku kata Gak boan yang merasa yakin bahwa menghadapi pemuda seperti ini. Dia sendiri bersama Toya besinya sudah cukup. Perlu apa mesti mengeroyok? Sam Bo berkata demikian, ia meloncat maju, Toya besinya digerakkan keras sekali sampai mengeluarkan suara bersyutan, diputar di atas kepala kemudian terus menimpa kepala Kuan Bu. Kuan Bu marah sekali. Baru sekali ini ia merasa betapa kepala dan dadanya sampai terasa panas oleh kemarahan melihat keadaan siang HWI tersiksa dan terhina seperti itu tadi. Kini melihat sambaran Toya dari atas, ia menggeser kaki ke kiri, membiarkan Toya lewat dan cepat sekali ia menyambar ujung Toya menyentakan Samlil mengarahkan tenaga hantaman Toya tadi dan Gak Boan memekik kaget ketika tiba-tiba tubuhnya tanpa dapat ia tahan lagi melayang terlempar ke atas seperti dilontarkan sedangkan Toyanya telah terampas pemuda itu. Akan tetapi Gak Boan tidak mendapat kesempatan untuk memperpanjang keheranannya karena pada saat tubuhnya melayang ke atas itu. Kuan Bu sudah marah luar biasa melontarkan Toya besi meyusul tuannya. Terdengar pekik mengerikan ketika Toya itu menembus tubuh Gak Boan, dari perut ke punggung terus menancap di langit-langit sehingga tubuh Gak Boan terpatung di pantek di langit-langit, berkelojotan dan darahnya munkrat-munkrat seperti hujan. Pucat wajah Semto Eng Ma Chiang melihat ini. Ia mengenal kepandayan Gak Boan, sungguh pun tidak setinggi tingkatnya, namun tidaklah mudah mengalahkan Gak Boan, apalagi membunuhnya secara demikian dalam dua gebrakan saja. Ia juga merasa ngeri dan matanya sudah jelalatan hendak mencari jalan keluar hendak melarikan diri. Ma Chiang, tidak usah berlari, percuma. Engkau harus mati sekarang juga di tanganku, manusia biadab dan terkutuk suara ini berdesis keluar dari mulut Kuan Bu, lirih namun bagi Ma Chiang amat mengerikan, meremangkan bulu Roma. Namun sebagai seorang perwira yang sudah banyak pengalamannya bertanding. Ma Chiang masih tidak putus harapan dan dengan gerangan menggetar keluar dari lehernya, dia menerjang maju dengan cengkeraman-cengkeraman maut kedua tangan yang bersarung tangan itu. Kuan Bu dalam kemarahannya tidak bersikap gegabah. Dia cukup tahu sikap kelihayan lawan, cukup mengerti bahwa sarung tangan yang mempunyai kuku-kuku baja itu mengandung racun yang amat berbahaya. Maka ia mengerahkan ginkangnya yang tinggi sehingga tubuhnya berkeiabatan ke sana kemari, tak pernah dapat tersentuh sedikitpun oleh kedua tangan seperti cekar Garuda itu. Chiang Hawei membuka matanya sambil mengeluh lirih. Ketika teringat akan pengalaman yang mengerikan tadi, ia menahan isak dan memandang ke arah dadanya. Ada darah di dada kanannya dan terasa agak perih seperti terluka di dada itu, juga di bibirnya yang berdarah karena tadi digigitnya sendiri. Kaki tangannya masih terikat pada meja. Chiang Hawei terkejut dan heran mendengar suara pertempuran. Ia memaksa lehernya menoleh dan dapat dibayangkan betapa girang hatinya ketika ia melihat Kuan Bu sedang bertanding melawan Ma Chiang. Dan melihat dengan metu, terbuka lebar kepada tubuh Gak Ban yang terpantek di atas langit-langit. Kini orang pendek itu sudah tak bergerak lagi, mati dalam keadaan mengerikan, matanya melotot lebar lidahnya keluar. Ketika Chiang Hawei kembali melihat pertandingan, hatinya lega. Ma Chiang kelihatan lelah sekali, mukanya yang seperti tikus itu pucat, penuh keringat dan biarpun ia masih terus-menerus menyerang dengan kedua cakarnya yang mengerikan, namun gerakannya sudah tidak begitu gesit lagi. Selain gentar dan lelah, juga Ma Chiang sudah dua kali kena tamparan telapak tangan Kuan Bu yang panas, sekali mengenai pundaknya, kedua kali mengenai lambung. Ma Chiang sudah terluka, dan hanya kenekatannya untuk mempertahankan nyawanya saja membuat perwira ini terus menyerang secara membabi buta. Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, akan tetapi dosa yang sekali ini terlalu jahat, tak boleh kau dibiarkan hidup, kata Kuan Bu dan mulailah pemuda ini membalas dengan serangan dasyat. Dengan lengan kiri ia menangkis cengkeraman tangan kanan lawan, kemudian lengan itu membalik dan sikunya menotok lengan kiri Ma Chiang. Pada detik yang hampir bersamaan, jari tangan kanannya meluncur ke depan, mengarah sepasang meta perwira itu. Ai-ih Ma Chiang terkejut sehingga ketika melihat jari tangan lawan tahu-tahu sudah meluncur ke depan meta. Ia berusaha miringkan mukanya, namun kurang cepat dan keret meta kirinya tertusuk jari tangan yang disongkelkan sehingga biji meta kirinya itu terlompat keluar. Darah mengalir dan Ma Chiang menjerit-jerit seperti seekor babi disembelih. Dalam penderitaan rasa nyari ini, Ma Chiang lupa akan sarung tangannya dan ia menggaruk-garuk dengan cakarnya ke arah meta kiri. Barulah ia sadar ketika merasa betapa seluruh mukanya terasa gatal-gatal dan membengkak. Selaka teriaknya dan kini ia berjingkrak-jingkrak saking nyari yang hampir tak tertahankan menyerang seluruh mukanya, tidak hanya rasa nyari karena meta kirinya yang tak berbiji lagi, juga terutama sekali rasa nyari yang diakibatkan racun dalam cakar bajanya. Karena maklum bahwa racun cakarnya jauh lebih berbahaya daripada metu kirinya yang sudah terlanjur buta, Ma Chiang cepat merogoh saku hendak mengeluarkan obat penawar racunnya, akan tetapi baru saja tangannya keluar menggenggam obat dalam bungkusan, tiba-tiba pergelangan tangannya terpukul keras oleh tamparan kuan bu, membuat ia terhuyung dan bungkusan obat itu terlempar terbuka dan obatnya mau tidak karuan, habis tertiup angin. Aduh! Celaka! Obatku! Ah kau Ma Chiang terbelalak metu kanannya melihat ini dan tahulah ia bahwa nyawanya sukar ditolong lagi. Dalam kemarahan meluap-luap disebabkan rasa takut ia lalu menubruk maju ke arah kuan bu. Pemuda ini dengan mudah mengelak ke kiri, kemudian secepat kilat ia balas menubruk dan berhasil menangkap kedua lengan lawan. Cepat sekali kuan bu mengerahkan tenaga dan menggerakkan lengan lawan itu sehingga kedua cakar baja Ma Chiang itu membalik, yang kiri mencakar muka sendiri sedangkan yang kanan mencengkeram ke arah dadanya sendiri pula. Aung dah! Aduh! Aduh Ma Chiang bergulingan di atas lantai, mukanya sudah biru membengkak, dadanya yang habis mencengkeramnya sendiri mengucurkan darah hitam agaknya rasa nyeri sedemikian hebatnya membuat Ma Chiang kehilangan ingatan karena ia kini bergulingan sambil kadang-kadang tertawa kadang-kadang menangis menggaruki seluruh tubuhnya, menggaruk dan mencengkeram sampai robek semua pakaiannya, bengkak-bengkak semua tubuhnya. Xiang Hawei membuang muka. Betapapun bencinya kepada perwira bermuka tikus itu, pemandangan ini terlalu mengerikan akan tetapi tidak lama Ma Chiang berkelojotan seperti itu. Racun cakarnya terlalu ampuh. Racun cakar yang entah sudah menewaskan berapa puluh orang tak berdosa itu kini menggerogoti tubuhnya sendiri dan akhirnya ia tidak bergerak lagi. Nyawanya melayang meninggalkan tubuh yang sudah tidak karuan wujudnya. Dibandingkan dengan Gak Boan, keadaan Ma Chiang lebih mengerikan dan lebih tersiksa matinya. Kuan Bu yang melihat keadaan Xiang Hawei, cepat melepaskan jubah luarnya dan menyelimutkan jubah luar itu ke atas tubuh Xiang Hawei bagian atas. Kemudian ia menggerakkan tangan membuat putus belenggu yang mengikat kaki tangan gadis Xiang Hawei menggerakkan kaki tangannya lalu meloncat turun dari atas meja. Akan tetapi karena jalan darahnya belum pulih benar akibat terbelenggu tadi, juga karena pengalaman dasyat mengerikan masih mengguncang perasaannya, begitu kakinya tiba di atas lantai ia terguling dan terhuyung-huyung, tentu akan roboh kalau saja tidak cepat disambar lengan Kuan Bu. Entah bagaimana keduanya tidak ingat lagi, tahu-tahu Xiang Hawei telah menangis dalam pelukan Kuan Bu. Seperti dalam mimpi Kuan Bu memeluk Xiang Hawei dan gadis itu menyusupkan muka di dada yang bidang bahkan kedua lengan Xiang Hawei balas merangkul leher, tanpa memperdulikan atau tidak tahu betapa baju luar Kuan Bu yang hanya menyelimut di tubuhnya itu terbuka. Kuan Bu dengan tenang membenarkan letak baju luar itu, menutupi dada Xiang Hawei. Mereka berangkulan dan berpandangan, Xiang Hawei masih terisak-isak. Dan untuk kedua kalinya selama hidup, Kuan Bu masih terpesona. Melihat mulut yang terisak menangis, bagaikan bukan atas kehendak sendiri, atau di luar kesadarannya, ia mendekat makin nerat lalu mencium mulut Xiang Hawei dengan sepenuh perasaan kasih sayang. Kuan Ah, Kuan Bu kemudian Xiang Hawei berbisik, sesenggukan dan menyembunyikan muka di dada pemuda itu. Kuan Bu memeluk dan memejamkan kedua matanya, hampir tidak kuat menahan debaran jantung penuh bahagia. Dalam keadaan seperti itu, pemuda sakti ini kehilangan kewaspadaannya sehingga tidak tahu bahwa ada bayangan banyak orang berkelebat di depan rumah itu. Xiang Hawei munculnya Bu Kengliong didahului panggilan suaranya ini mengejutkan Xiang Hawei dan Kuan Bu. Terutama sekali Xiang Hawei. Bagaikan ada halilintar menyambar kepalanya ketika ia mendapat kenyataan betapa ia berada dalam pelukan Kuan Bu. Halilintar ini membuka matanya dan mengingatkan ia betapa ia dipeluk seorang bekas pelayan. Seperti seekor kucing, ia merontak terlepas dari pelukan Kuan Bu, kemudian seperti orang linglung dan mabok ia berkata lirih penuh kemarahan. Koma kau? Kenapa kau peluk aku? Kenapa kau cium? Aku sebelum Kuan Bu yang terbelalak memandang itu sampai menjawab, Xiang Hawei melangkah maju dan... Plak lepipi Kuan Bu sudah ditamparnya dengan tangan kanan keras sekali. Baru dua kalinya selama hidup Kuan Bu memeluk dan mencium seorang wanita, dan untuk kedua kalinya ia telah... ...dihadiahi tamparan dari wanita yang sama. Entah mana yang membuat mukanya menjadi merah seluruhnya sampai ke telinga, tamparan itu sendiri ataukah perasaan yang seperti ditusuk. Xiang Hawei suara Bu Kengliong membentak puterinya penuh teguran. Dia, dia berani memeluk cium aku, ia pening rasa kepala Kuan Bu. Sejenak ia memandang. Gadis itu penuh pertanyaan, kemudian ia sadar akan keadaan dirinya. Seorang bekas bujang. Seorang bekas pelayan. Seorang anak haram. Berpikir demikian ia mengeluh panjang lalu tubuhnya berkelebat keluar dari rumah itu, cepat sekali. Di pekarangan depan ia melihat Yatian Chu, dan Yo Chiat bersama beberapa orang anti-kaisar yang lain, namun tidak peduli dan lari terus. Kedua kakinya seperti lemas, kadang-kadang menggigil sehingga larinya tidak secepat biasanya. Bahkan ketika berada di luar hutan, ia berhenti, memegangi kepalanya yang merasa pening sekali, pandang matanya berkunang. Terni yang di telinganya kata-kata siang HWI. Kenapa kau peluk aku? Kenapa kau cium aku? Ya kenapa dia sendiri tidak mengerti? Mengapa ia suka benar memeluk dan mencium gadis itu? Gadis itu adalah nona majikannya. Apakah dia sudah menjadi gila? BHE Tai Hiap, pendekar besar BHE yang menoleh, keningnya berkerut, pandang matanya masih berkunang, akan tetapi samar-samar ia dapat melihat kowai kiam tojin ya kengcu yang datang, berlari cepat seperti terbang mengejarnya. Melihat tosu ini bangkit kemarahan kuan bu, terdorong hati yang dilanda kedukaan dan kekecewaan akibat sikap siang HWI yang mengecewakan hatinya. Ia membalik dan menghadapi tosu itu dengan muka masih marah dan pandang matu dingin itu. Kowai kiam tojin. Eh kau mau apa? Awas, kali ini aku tidak akan sudi mengampuni siapapun juga yang menantangku ya kengcu merangkap kedua tangan ke depan dada, menarik napas panjang dan berkata, Sincai, Sincai, seorang pendekar besar takkan mudah roboh oleh perasaan hati sendiri, BHE Tai Hiap, harap jangan salah mengerti. Pinto, aku, mengejarmu bukan dengan niat buruk, Sebaliknya, Pinto atas nama semua orang gagah penentang kelaliman, merasa bersyukur dengan dan terima kasih bantuan Tai Hiap, melihat sikap tosu ini dan mendengar kata-katanya, lenyaplah kemarahan di hati kuan bu. Ia menunduk dan menjawab, Saya sama sekali tidak membantu totyang. Akan tetapi Tai Hiap telah membunuh Semto Engma Chiang dan Gakboan yang terkenal sebagai metu-metu kerajaan menjerumuskan banyak orang gagah. Jasad Tai Hiap amat besar terhadap perjuangan. Karena itu, Pinto atas nama semua orang gagah mengundang kepada Tai Hiap, sukalah Tai Hiap menggabung dengan kami untuk menentang kelaliman yang munculnya dari istana. Kuan Bu termenung. Di dalam hatinya ia harus mengakui bahwa memang kaki tangan Kaisar pada waktu itu amat jahat, menindas rakyat dan suka melakukan tindakan sewenang-wenang seperti yang dilakukan Semto Engma Chiang. Akan tetapi, bukan itulah yang dicita-citakan selama ini, bukan itu yang menyebabkan dia mati-matian berguru terhadap orang sakti Pet Jiulokoi. Sudah semestinya kalau orang-orang macam itu dibasmi, hal ini merupakan kewajiban seorang pendekar sehingga tidaklah sia-sia ia mempelajari ilmu sampai bertahun-tahun. Dan jika ia bergabung, berarti ia akan dekat dengan siang HWI. Ah, tidak. Ia bahkan harus menjauhi gadis itu. Kalau dekat, ia akan sengsara, akan selalu terhina dan menderita tekanan batin. Terima kasih atas kebaikan Totiang. Akan tetapi pada waktu ini saya masih mempunyai tugas. Yang amat penting bagi kehidupan saya, yaitu mencari musuh besar yang telah membasmi keluarga saya. Setelah saya selesai dengan tugas itu, barulah saya memikirkan atas usul Totiang, wajah Tosu itu berseri. Di dalam perjuangannya menjatuhkan Kaisar, ia membutuhkan bantuan orang pandai seperti pemuda sakti ini. BHA Tai Hiap, siapakah dia itu musuhmu? Kuan Bu menggelengkan kepala dan mukanya menjadi muram. Itulah sukarnya, Totiang. Saya sendiri tidak tahu siapa dia, tidak tahu siapa namanya, hanya mengetahui ciri-cirinya. Tai Hiap beritahukanlah apa ciri-cirinya. Pintu akan membantu sedapatnya, Kuan Bu mengerutkan alisnya yang hitam. Ia tidak ingin menarik orang lain dalam urusannya membalas dendam. Akan tetapi, ia merasa betapa sukarnya mencari musuh yang tidak diketahui namanya, tidak diketahui di mana tepat tinggalnya, bahkan tidak diketahui apakah musuh itu masih hidup ataukah sudah mati. Memang agaknya seorang tokoh seperti Tosu ini yang akan dapat membantunya, karena Tosu ini mempunyai hubungan luas sekali di dunia Kang O. Terima kasih, tidak berani saya membuat capek orang lain dalam urusan saya ini. Hanya kalau sekiranya Totiang suka dan tahu, saya ingin Totiang memberitahu di mana kiranya di dunia Kang O. ini terdapat tokoh besar yang jahat, seorang laki-laki tinggi besar, bercambang bauk yang usianya sekarang sekitar 60 tahun, dahulu menjadi kepala perampok, seorang ahli dalam bermain golok dan ahli pula senjata rahasia jarum. Ak-ah Tosu itu mengerutkan alisnya dan merabah-rabah jenggot. Alangkah banyaknya tokoh seperti itu, yakni ahli golok yang tinggi besar, berusia 60 tahun si golok emas baru berusia 60 tahun usianya, si golok maut sudah 60. Lebih tinggi besar pula akan tetapi setau Pinto tidak pandai senjata rahasia jarum. Hem ada yang cocok. Tapi dia itu bukan perampok, malah sebaliknya, ia seorang piawusu. Pengawal barang kiriman. Siapakah dia Totiang? Dan di mana tempat tinggalnya? Mungkin sekali 20 tahun yang lalu dia seorang perampok dan sekarang sudah menjadi piawusu, Tosu itu mengangguk-angguk. Mungkin juga. Dia kepala perusahaan pengawal macan terbang, namanya Kuasa Hang Tinggal. Di kota Liu Sibun. Dia sudah terkenal sebagai seorang ahli golok yang pandai, juga jarum-jarumnya membuat jerih hati para perampok. Orangnya tinggi besar dan usianya 60-an, julukannya Hui Hao, macan terbang, dan karena julukannya itulah maka ia memakai nama perusahaannya Hui Hao Piao Kiok, Kuan Bu girang sekali. Setidaknya ia sudah mendapat pegangan untuk memulai penyelidikan dan usahanya untuk membalas dendam ibunya. Ia mengangkat kedua tangan depan dada dan menjura. Banyak terima kasih atas keterangan Totiang. Tunggu dulu, Tai Hiap Ya Kengcu mengangkat tangan menahan ketika melihat pemuda itu hendak meninggalkannya. Kuan Bu menahan langkahnya dan Tosu itu cepat berkata. Bila mana tugas balas dendam Tai Hiap telah terlaksana, maukah Tai Hiap membantu perjuangan kami Kuan Bu mengerutkan keningnya, ia menghela nafas ketika teringat akan cerita gurunya tentang perang yang tak kunjung henti antara orang-orang atasan yang saling memperebutkan kedudukan dan kemuliaan. Totiang, kalau saya harus berjuang menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, saya tidak akan menawar-nawar lagi dan memang untuk itulah saya bersusah payah mempelajari ilmu. Akan tetapi kalau untuk melibatkan diri ke dalam perang, maaf saya bukan termasuk golongan orang-orang yang berpamrih mencari dan mempertahankan kedudukan dan kemuliaan. Sian Chai. Tai Hiap salah menduga bahwa para pejuang memiliki pamrih untuk merebut kemuliaan dan kedudukan. Sama sekali tidak demikian, Tai Hiap. Para pejuang berjuang mati-matian demi rakyat jelata, demi mengahkan kebenaran dan keadilan, sama sekali bukan untuk memperebutkan kemuliaan Kuan Bu mengjeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Totiang, sejarah masih jelas mencatat segala peristiwa perang dan akibatnya. Perang hanyalah permainan orang-orang besar di atas belaka. Tiap kali mengobarkan perang, orang atasan selalu berdalih muluk-muluk seperti merobohkan Raja Iyalim, memperjuangkan nasib rakyat jelata, dan lain sebagainya sehingga termakan oleh rakyat yang tentu saja lalu mendukung dan membantunya, ikut berperang di garis paling depan. Mereka yang mengobarkan perang, sama sekali tidak terancang nyawanya karena hanya membuka mulut meneriakan perintah-perintah dan komando-komando kosong. Kalau sudah menang perang, mereka orang-orang besar itulah yang mendapat pahala yang paling besar dan tercapai cita-cita mereka, menjadi orang berkedudukan mabok dalam kemuliaan duniawi. Pernahkah Toti yang mendengar adanya pejuang orang besar yang setelah perang berhasil menang lalu mengundurkan diri menjadi rakyat kembali? Tidak. Mereka itu saling berebutan antara teman sendiri, berebutan kemuliaan sebagai akibat kemenangan perang. Siapa yang menang dalam perang? Orang-orang besar. Siapa yang banyak tewas dan menderita selama perang? Rakyat kecil. Padahal tanpa adanya rakyat yang menjadi prajurit-prajurit kecil, mereka kaum atasan itu sama sekali tiada gunanya dalam perang. Tidak, Toti yang, saya tidak mau diperalat oleh mereka yang berambisi kedudukan dan kemuliaan, mereka yang selalu menempatkan diri di tempat aman, Kalau menang menjadi mulia, kalau kalah perang sekalipun dan menjadi tawanan, orang-orang besar ini masih jauh lebih enak dibandingkan si kecil yang dibunuh seperti orang membunuh ayam saja. Kuan Bu berbicara dengan penuh semangat dan Kauai Kiam Tojin Ya Kengcu mendengarkan dengan matah, terbelalak. Di dalam hatinya ia terpaksa harus membenarkan pendapat ini karena dengan kenyataan yang sudah memang demikianlah. Para pemimpin yang tadinya gembar-gembor menggerakkan rakyat dengan dalih demi kepentingan rakyat, setelah berhasil dan mabok kemenangan lalu melupakan rakyat yang tadinya menjadi alat sehingga cita-cita tercapai. Tentu saja ada satu-dua orang pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat, namun dibandingkan dengan mereka yang memperalat rakyat demi kemuliaan pribadi, maka yang pejuang benar-benar ini tidak tampak lagi saking jarangnya. Ia mengelus jenggot dan menarik napas panjang. Ah, betapa banyaknya orang gagah yang sependapat dengan Tai Hiap, termasuk Bu Keng Liong Tai Hiap yang untung sekarang telah sadar. Ketahuilah, Tai Hiap. Pejuang yang sesungguhnya tidak peduli akan kepentingan pribadi, tidak pula menanam pamrih untuk mencari kemuliaan kelak. Menang atau kalah baginya sama saja, kalah sampai mati tidak menyesal, menang pun tidak mabok dan silau oleh kedudukan. Mereka yang memperebutkan kedudukan adalah orang lemah dan kelak. Mereka akan tenggelam dan hanyut oleh perbuatan sendiri, karena setiap kelaliman pasti menimbulkan tentangan. Dan tiada kemuliaan duniawi yang kekal, Tai Hiap. Namun kebajikan menimbulkan nama baik yang masih akan hidup sepanjang masa. Betapapun juga, saya belum ada niat untuk menjadi alat permainan mereka calon-calon pembesar Ia Lim, Totiang. Nah, sampai jumpa setelah berkata demikian Puan Bu berkelebat pergi dari situ. Beberapa kali loncatan saja sudah lenyap dari depan ya kengcu yang menggoyang kepala dan menghela nafas kecewa. Sayang, dia amat liai dan akan menjadi pejuang yang hebat. Ring-iringan itu cukup panjang sehingga menimbulkan debu mengepul tebal di sepanjang jalan yang kering. Terdiri dari lima buah kereta penuh peti-peti berat, setiap kereta ditarik oleh empat ekor kuda dan di atas setiap kereta terpasang bendera yang berkibar-kibar indah dan megah. Bendera yang ujungnya meruncing, terbuat daripada kain sutra berdasar kuning dan di tengah-tengahnya terdapat sulaman gambar sebuah harimau bersayap. Selain bendera bergambar harimau bersayap ini juga terdapat kain-kain memanjang dengan tulisan Huihao Piao Kiok, perusahaan pengawal macan terbang. Paling depan dari iring-iringan itu tampak tiga orang penunggang kuda yang dari pakaiannya jelas menunjukkan bahwa mereka adalah para pemimpin pengawal barang ini. Yang berkuda di tengah adalah seorang laki-laki tinggi besar, bercambang bauk, usianya sudah 60 tahunan namun masih tampak gagah dan kuat. Sebatang golok yang terselip di pinggang mempunyai gagang terbuat daripada emas dan ujungnya berukiran kepala harimau. Dia inilah kuasa hang yang dijuluki orang si harimau terbang, dan memang patutlah kalau kakek tinggi besar ini dijuluki seperti itu karena memang dia tampak gagah perkasa dan menyeramkan. Di sebelah kiri Huihao Kuasa Hang ini adalah seorang gadis remaja yang berpakaian indah dan gagah pula, menunggang kuda dengan gaya jelas membuktikan bahwa gadis ini pun bukan orang lemah dan memang demikianlah sesungguhnya. Gadis ini cantik manis, kulitnya agak hitam namun bahkan menambah kemanisannya, berusia kurang lebih 18 tahun dan sebatang pedang panjang tergantung di punggungnya. Biarpun pakaiannya indah, akan tetapi kera berpakaian dan berhias amat sederhana, menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis kengow yang biasa menghadapi kesukaran dan kekerasan. Gadis ini adalah Kua B. Elin, Putri Piausu, pengawal barang, itu yang semenjak kecil telah digembleng dengan ilmu silat sehingga kini menjadi seorang gadis remaja yang lihai ilmu pedangnya. Bahkan semuda itu tidak jarang B. Elin mewakili ayahnya mengawal barang sehingga hal ini membuat ia dikenal dan ditakuti para penjahat. Orang ketiga yang berdiri paling kanan adalah Kua Mintek, putra sulung Piausu itu, berusia 22 tahun, seorang pemuda yang tinggi besar seperti ayahnya, gagah perkasa dan ahli bermain golok seperti ayahnya pula. Mintek mewarisi ilmu golok ayahnya yang amat hebat yaitu ilmu golok Lian H. W. Asinto, ilmu golok sakti bunga teratai, yang jarang menemui tanding. Sebaliknya, untuk menyesuaikan diri. B. Elin diajar ilmu pedang yang gerakan-gerakannya juga berdasar ilmu silat teratai ini. Di belakang tiga orang ini masih ada tujuh orang Piausu yang menjadi pembantu-pembantu utama dalam perusahaan Hekawo Piawokiok ini, juga mereka bertujuh ini semua menunggang kuda. Di atas setiap kereta terdapat seorang kurir dan di belakang berjalanlah sepasukan pengawal terdiri dari 20 orang, semuanya bersenjata. Para anggauta pasukan ini pun adalah orang-orang yang mengerti ilmu silat dan terlatih. Maka tidaklah mengherankan apabila Hekawo Piawokiok ini ditakuti para perampok dan tidak pernah diganggu karena selain pemimpinnya amat liai, juga pasukannya amat kuat. Ketika rombongan ini memasuki sebuah hutan besar yang lebar dan liar, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dilarikan sangat kencang dari arah belakang. Kuasa Hang menoleh dan melihat betapa jauh di belakang tampak debu mengepul tinggi tanda bahwa ada beberapa ekor kuda lari datang, ia lalu mengangkat tangan agar rombongannya minggir memberi jalan kepada penugang kuda yang sedang mendatang itu. Tak lama kemudian tampaklah lima orang penungang kuda. Mereka ini adalah lima orang laki-laki yang membalapkan kuda amat cepatnya. Tubuh mereka setengah rebah tertelungkup di punggung kuda, dan tampaklah ronce. Ronce kuning pedang mereka yang terselip di punggung, berkibar seperti bendera. Lima orang itu ngebut ketika melewati rombongan Piawko, hanya tampak orang terdepan menoleh ke arah Kuasa Hang dan dua orang anaknya sambil tersenyum-senyum mengejek. Debu masih mengepul tinggi ketika mereka lewat. Jangan Kuasa Hang memegang tangan B. Elin ayah ini waspada dan tahu ketika lengan kiri. Anak perempuannya bergerak merogoh kantong senjata rahasianya yang berisi penuh jarum-jarum halus. Apakah gila kuah B. Elin bersungut-sungut dan menarik kembali tangannya keluar kantong senjata? Mereka itu bukan orang baik-baik, sama sekali tidak mengenal tata susila, lewat begitu saja tanpa memperlambat kuda, tidak memandang kepada ayah. Mereka patut diberi akan jarum. Hem, jangan sembrono. B. Elin, kata Piawko tua yang sudah banyak pengalaman itu. Ia lalu menoleh dan memberi isarat rombongannya untuk mengasuh di bawah pohon-pohon yang rindang. Kita beristirahat di sini teriaknya kepada pembantunya yang menyampaikan perintah itu dengan suara lantang ke arah belakang. Lima buah kereta itu berhenti, dikumpulkan menjadi satu. Kuda-kuda dilepas dan diberi kesempatan makan rumput hijau dan mengasuh. Kuda dan orang melepas lelah dan keringat mereka membasahi tubuh. Para anggauta pasukan setelah selesai mengurus kuda lalu melepaskan lelah duduk di bawah pohon-pohon, membuka kancing baju depan, ada yang meminum air perbekalan masing-masing, ada yang mengebut-ngebut leher dan dada dengan topi mereka yang lebar. Kuasa Hang sendiri bersama dua orang anaknya lalu duduk di bawah sebatang pohon, mengusap peluh dengan sapu tangan mereka sambil bercakap-cakap setelah minum air dari perbekalan masing-masing. Ayah anak ini sudah biasa dengan pekerjaan berat kaum Piawusu, maka mereka itu selalu waspadan namun hati mereka besar karena selama bertahun-tahun tidak pernah ada penjahat yang berani mengganggu barang kiriman yang dihias bendera bergambar macan terbang. B. Elin memandang ayahnya yang sudah tua keriputan itu. Melihat ayahnya bekerja keras lalu berkata, Sudah ku katakan bahwa seperti biasa, perjalanan kita akan aman tidak mengalami gangguan sehingga cukup dikawal olahku sendiri atau bersama tuako, tidak perlu ayah sendiri harus turun tangan mencapikan diri. Buktinya, sampai di sini tidak terjadi gangguan apa-apa. Wah, Lin Woi, adik Lin, kau bilang tidak ada gangguan, kuda tadi bukan orang baik-baik, agaknya mereka adalah metu-metu gerombolan perampok. Kita harus berhati-hati sekali mulai dari saat ini, kata Kwa Mintek menegur adiknya. Ah ah, lima macam cecungguk seperti itu saja perlu apa diributkan. Tuako, apa kau mau bilang bahwa menghadapi lima orang cecungguk itu saja harus sayah yang turun tangan sendiri kuasa Hang mengelus jenggotnya? Sudahlah, kalian tidak perlu ribut-ribut. B. Elin, kau jangan sekali-kali meremahkan urusan dan memandang rendah kaum sesat di dunia Kang Ou. Memang untuk mengirim barang ini ke kota Kianshi, biasanya cukup kalau kau atau kakakmu yang mengawal, tidak perlu aku yang sudah tua turun tangan. Akan tetapi, keadaan sekarang amat berbeda. Kau menghiong, orang gagah, yang menentang pemerintah, terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Sebaliknya, pemerintah juga mempunyai orang-orang berilmu untuk membantunya sehingga kini banyak bermunculan orang. Orang pandai yang saling bertentangan, di satu pihak pro-kaisar, di lain pihak anti-kaisar. Mereka ini kadang-kadang amat membutuhkan biaya besar untuk perjuangan masing-masing, dan ada kalanya minta bantuan secara paksa. Tiba-tiba kakek ini menghentikan kata-katanya dan melompat bangun. Dua orang anaknya juga melompat berdiri karena dua orang muda itu sudah biasa menghadapi bahaya dan sudah maklum dengan kejutan dan siap. Entah dari mana munculnya, tahu-tahu di tengah-tengah rombongan piausu ini muncul seorang pemuda tampan berpakaian serba putih yang amat sederhana, terbuat dari kain kasar dan murah. Pemuda itu bertangan kosong, berdiri tegak di situ dan menoleh ke kanan-kiri. Rombongan piausu sudah bangkit berdiri semua sambil memandang penuh kecurigaan. Sebaliknya pemuda itu yang bukan lain adalah kuan bu, tampak tenang, tersenyum-senyum dan kemudian ia berkata, Siapa di antara kalian yang bernama kuasa hang, kepala dari rombongan piau kok ini? Bocah sombong, apa perlunya kau menyebut-nyebut nama kepala rombongan piau kok? Tiba-tiba tampak berkelebat bayangan yang gesit sekali dan belin sudah meloncat jauh dan tiba di depan kuan bu dengan sikap gagah menantang. Kuan bu memandang kagum, tersenyum dan melihat gadis itu dari atas kepala sampai ke kaki, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Ah, tidak bisa jadi kalau nona ini yang berjuluk macan terbang, sungguhpun nona tadi telah bergerak terbang ke arah sini. Nona, aku mau bicara dengan Hui Hao Kuasa Hang yang tinggal di kota Lui Sibun. Aku telah mencari-carinya di kota itu akan tetapi mendengar bahwa dia memimpin rombongan menuju kota Kiansi, maka aku menyusul. Dimanakah dia sekarang? Apakah engkau metu-meta perambok bentak B. Elin Kuan Bu tersenyum lagi? Mungkin bukan dan mungkin juga benar. Biar orang tua syikwa sendiri yang keluar, baru aku mau bicara. Bukankah dia seorang kakek berusia enam puluhan, bertubuh tinggi besar dan terkenal ahli golok dan ahli jarum? Kalau benar dia, harap keluar, jangan bersembunyi di balik punggung nona muda. Bocah kurang ajar, sombong benar kau, harus dihajar bentak B. Elin yang cepat melangkah maju dan menggerakkan tangan kanannya menampar ke arah mulut Kuan Bu. Pemuda ini dapat melihat betapa kerasnya tamparan, yang tentu akan memecahkan bibirnya kalau sampai terkena. Teringatlah ia akan siang HWI yang sudah menamparnya sampai dua kali dan teringat akan ini, hatinya menjadi kesal dan marah. Ia menggerakkan kepala ke belakang sehingga tamparan itu luput kemudian secepat kilat kedua tangannya bergerak, yang satu menangkap tangan gadis itu yang kedua mengikuti. Mendorong punggung B. Elin sehingga di lain saat, tubuh gadis itu sudah mencelat ke atas seperti dilontarkan. Gadis itu terkejut sekali, berjungkir balik di udara dan ia juga amat marah. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, ia sudah mencabut pedangnya dan dengan napas terengah saking marahnya ia menyerang kalang kabut kepada Kuan Bu. Kuan Bu dengan mulut tersenyum-senyum mengelak ke sana kemari dengan amat mudahnya. Tubuhnya tak pernah bergeser dari tempatnya semula, hanya tubuh bagian atas bergerak-gerak ke kanan-kiri depan belakang, namun kelebatan pedang di tangan B. Elin sama sekali tidak pernah dapat menyentuhnya. Bukan hanya gadis itu yang menjadi terheran-heran, penasaran dan marah sekali, juga kuasa Hang sendiri dan puteranya memandang dengan bengong. Hiyaaaat, L.B. Elin menyerang lagi dengan tusukan yang amat cepat ke arah dada Kuan Bu. Pemuda ini merendahkan tubuh dengan miring, kedua tangannya meluncur maju, yang kiri menotok siku yang kanan merampas pedang. Gadis itu mengeluh kaget, tangannya yang menyerang pedang lumpuh seketika dan tentu saja pedangnya dapat dirampas lawan dengan amat mudahnya. Kembalikan pedangku B. Elin yang marah luar biasa itu karena lengan kanannya masih kesemutan, kini melangkah maju dan menendangkan kaki kirinya ke arah pusar Kuan Bu. Pemuda ini tersenyum dan berkata, Wah, kau benar-benar galak sambil berkata demikian tangan kanannya memutar pedang mengetuk lutut lawan yang menendang sedemikan cepatnya sehingga B. Elin tak mampu menarik kembali kakinya. Tau-tau kakinya menjadi lumpuh dan di lain detik, tangan kiri Kuan Bu sudah mencabut sepatunya yang berkembang. B. Elin terkejut bukan main. Mukanya menjadi merah sekali, lalu pucat. Ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi saking marahnya. Tangan kirinya bergerak merogoh jarum-jarum di kantung, lengannya digerakkan dan Sihit-sihit sinar-sinar terang membawa jarum-jarum itu menyerang tubuh Kuan Bu. Akan. Tetapi kembali dia dan semua orang melongot, karena Kuan Bu menggunakan sepatu rampasannya itu, digerakkan berkali-kali ke depan tubuh dan semua jarum halus yang menyerangnya menancap. Pada sepatu tidak sebatang pun mengenai tubuh Kuan Bu. B. Elin mundur bentak kuasa Hang yang tadi menjadi makin terkejut. Gadis yang keras hati. Ini baru sekarang mengakui bahwa pemuda di depannya itu hebat bukan main, maka dengan muka merah saking marah dan malu, ia terpincang-pincang dengan sebelah kakinya yang tak bersepatu lagi itu menghampiri ayahnya. Bocah sombong, berani kau menghina adikku sambutlah jarum-jarumku ini. Tangan Kua Mintek bergerak dan swing-swing-swinggak jarum-jarum yang lebih kasar daripada jarum rahasia yang disambit. B. Elin tadi menyambar dengan kecepatan hebat sekali, menyambar ke semua jalan darah di tubuh Kuan Bu. Akan tetapi Kuan Bu sudah siap, sepatu rampasan di tangannya ia gerakan dan jarum-jarum halus yang tadi menancap di situ kini terbang membalik, menyambut jarum-jarum yang dilepas Mintek terdengar suara gemerincing nyaring dan tampak bunga-bunga api berhamburan seperti bintang pecah. Sebagian daripada jarum-jarum rahasia Mintek bertumbukan dengan jarum-jarum B. Elin yang dilepas oleh Kuan Bu, dan sebagian lagi yang terus menyambar ke arah Kuan Bu, telah ditangkap oleh pemuda sakti ini menggunakan sepatu rampasannya. Rombongan piausu yang menyaksikan kelihayaan Kuan Bu, mengeluarkan suara heran dan kagum. Mulailah mereka merasa khawatir karena kalau para perampok yang akan mengganggu mereka berkepandayan seperti pemuda sederhana itu, mereka menghadapi bahaya yang amat besar. Mintek yang melihat betapa jarum-jarumnya gagal, sudah mencabut geloknya akan tetapi ayahnya cepat maju dan memegang lengannya. Kuasa Hang dapat melihat bahwa putranya, yang tingkat ilmu kepandayanya tidak jauh melebih B. Elin, juga bukan lawan pemuda baju putih yang lihai luar biasa itu. Maka ia mencegahnya dan berkata, Mintek, kau juga mundurlah, biarkan aku sendiri menghadapinya, alis Mintek berkerut, akan tetapi ia tidak berani membantah ayahnya dan mengangguk sambil melangkah mundur dekat adiknya. Kini Kuasa Hang menghadapi Kuan Bu. Setelah orang tua itu meneliti Kuan Bu dari atas sampai ke bawah dan mengingat-ingat, ia tetap tidak mengenal siapa pemuda ini. Maka ia lalu mengangguk dan berkata, Sobat muda, engkau mencari Huihau Kuasa Hang yang mengepalai Piawe Kiyok? Nah, akulah Huihau Kuasa Hang. Ada keperluan apakah engkau mencari Kukuan Bu memandang penuh perhatian. Ia menindas perasaannya yang menjadi panas dan marah. Ia harus hati-hati dan tidak menurutkan hati panas. Melihat kepandaian anak-anak Piawe Su ini, tentu macan terbang ini pandai melempar jarum dan juga pandai menggolok melihat golok tergantung di pinggang. Akan tetapi hal itu masih belum merupakan bukti bahwa orang ini benar-benar musuh besar yang dimaksudkan ibunya. Huihau Kuasa Hang. Apakah engkau seorang laki-laki sejati seperti tenarnya namamu sebagai Piawe Su yang gagah perkasa sepasang sinar mati orang tua itu mengeluarkan sinar marah? Hem, apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Huihau Kuasa Hang selama hidupnya seorang laki-laki sejati, bukan pengecut. Bagus. Seorang laki-laki sejati kalau sudah berani berbuat tentu akan bertanggung jawab. Eh, orang Syikwa, engkau terkenal sebagai seorang ahli jarum rahasia. Kenalkah engkau dengan jarum ini sambil berkata demikian? Kuan Bu merogoh sakunya, mengeluarkan sebatang jarum yang sudah berkarat, menggunakan telunjuknya menyentil jarum itu yang terbang ke arah metu kuasa Hang. Kakek ini menyambut dengan tangan kanan, menjepit jarum terbang itu di antara dua buah jari tangan, lalu meneliti senjata rahasia ini. Ia mengjeleng kepala, lalu mengambil jarumnya sendiri. Seperti yang dilakukan Kuan Bu tadi, ia menyentil jarum Kuan Bu dan jarumnya sendiri dengan kuku telunjuk dan meluncurlah dua batang jarum itu ke arah Kuan Bu. Pemuda ini pun menyambut dua batang jarum dengan kera yang dilakukan lawannya, yaitu menjepitnya dengan dua jari tangan. Bukan jarumku. Engkau periksa perbedaannya orang muda Kuan Bu meneliti dua batang jarum yang diterimanya. Jarum orang tua Syikwa itu masih baru dan mengkilap, dan ujungnya meruncing jauh lebih kecil daripada ekornya dan di ekornya terdapat kepala yang berbentuk kepala macan. Sebaliknya, jarum yang dulu membuat buta metu ibunya, bentuknya seperti pensil dan batangnya bergaris memanjang di kanan-kiri. Memang tidak sama. Akan tetapi apa sukarnya mengganti model jarum rahasia? Maka ia masih belum yakin bahwa pisau Su ini bukanlah musuh yang sedang dicarinya. Kuasa Hang, lupakah engkau akan dusun KWI Chun tiba-tiba ia menyerang dengan perkataan sambil memandang tajam. KWI Chun Di mana itu piau Su tua itu mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Dua puluh tahun yang lalu, di KWI Chun, di mana engkau dan anak buahmu merampok kampung, membunuhi banyak penduduk, dan sebelah metu seseorang wanita. Tutup mulutmu kuasa Hang memaki dan mementak marah, lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka Kuhan Bu. Sambil tersenyum mengejak ia menjawab. Mau apa? Tentu saja mau merampas lima buah kereta ini. Hahaha. Bagus begitu. Lebih baik berterus terang mau merampok. Nah, pecahkan lebih dulu dadah WI HAU kuasa Hang, baru kau dapat merampas barang-barang. Kewalanku kuasa Hang membentak marah dan sudah menerjang dengan goloknya dengan gerakan cepat dan kuat sekali. Kwan Bu yang masih ragu-ragu apakah orang ini musuh besarnya, hanya mengelap ke sana kemari, gerakannya gesit dan ujung golok lawan tak pernah dapat menyentuh bajunya. Diam-diam kuasa Hang terkejut bukan main. Ternyata pemuda ini memiliki kepandayan yang amat tinggi jauh melampaui dugaannya karena kini ia yakin bahwa pemuda ini adalah seorang perampok yang hendak merampas lima buah kereta kawalannya, tentu saja kuasa Hang menyerangnya mati-matian. Pada saat itu terdengar sorak-sorai gemuruh. Kuasa Hang yang sejak tadi mendesak kwan Bu dengan goloknya, mencelat mundur dan memandang. Wajahnya pucat ketika ia melihat puluhan perampok menyerbu, disambut oleh kedua orang anaknya dan para piausu serta pasukannya. Di antara para perampok yang mempunyai warna muka yang berlainan semua. Yang seorang bermuka hitam, yang kedua putih, yang ketiga merah, yang keempat kuning, dan yang kelima bermuka hijau. Dalam pertandingan dasyat ia berhasil merobohkan empat orang di antara mereka. Si muka hijau ini yang dahulunya masih muda, dapat melarikan diri. Siapa sangka, kini 30 tahun kemudian si muka hijau itu datang bersama orang-orang lihai untuk membalas dendam. Ia tahu bahwa pemuda lihai ini pun tentu sekutu si muka hijau, namun kuasa Hang adalah seorang gagah yang tidak mengenal takut, Maka ia menjawab lantang. Ha, 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 kiranya raja-raja perampok di kaki Taisan yang menghadang perjalananku. 30 tahun yang lalu aku menjadi piausu, sekarang pun masih. 30 tahun yang lalu aku tidak pernah mundur melawan perampok, sekarang pun masih begitu. Eh, muka hijau, siapa takut kepadamu ucapan yang gagah ini disambut sorak-sorai anak buahnya dan pertandingan yang tadi terhenti karena masing-masing mendengarkan suara pimpinan mereka, kini dilanjutkan, lebih sengit daripada tadi. Kuasa Hang memandang Kuan Bu lalu membentak dan menudingkan goloknya. Kiranya engkau sekutu perampok-perampok Taisan. Baiklah, mari kita pastikan siapa yang harus mati dan siapa yang berhak memiliki barang yang kukawal ini sambil mementak keras, kuasa Hang menerjang Kuan Bu. Akan tetapi baru tiga kali bacokan yang dihilangkan pemuda itu, tiba-tiba pemuda itu lenyap dan tampak hanya bayangan putih berkelebat pergi dari situ, membuat kuasa Hang berdiri melongo. Apalagi ketika ia melihat betapa pemuda baju putih itu tahu-tahu telah melayang naik ke atas kereta. Pihak perampok yang lebih banyak itu, ada yang menguasai kereta dan hendak melarikan kuda. Akan tetapi mereka yang berada di atas kereta terjungkal oleh pukulan dan tendangan Kuan Bu. Melihat ini kuasa Hang mengira agaknya pemuda itu bukanlah sekutu Chang Bin Tai Ong melakukan perampok tunggal dan kini terjadi perebutan kereta antara anak buah perampok Taisan dan pemuda itu. Mulailah ia menyangka bahwa pemuda ini, melihat kelihayanya yang luar biasa, agaknya tentu seorang tokoh perjuang yang menentang Kaisar. Kini dia menghadapi dua pihak lawan yang amat kuat. Dilihatnya betapa kedua orang anaknya pun didesak oleh pengeroyokan banyak perampok tangguh. Maka kini melihat si Muka Hijau sambil tertawa mainkan tombaknya merobohkan empat piausu sekaligus, ia marah sekali dan cepat menerjang sambil memutar goloknya. Hahaha, kuasa Hang, saat kematianmu sudah di depan mati si Muka Hijau mengejek sambil memutar tombak. Kuasa Hang menangkis dengan goloknya. Terdengar bunyi berdenting nyaring dan kagetlah piausu itu. Kiranya si Muka Hijau ini selama 30 tahun tidak tinggal diam dan telah memperuh kemajuan hebat. Dari benturan senjata itu tadi saja ia tahu bahwa tenaga sinkang si Muka Hijau ini amat tangguh juga gerakan tombaknya cepat sekali, maka tombak membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang sukar diduga perkembangannya. Karena ia tahu bahwa tombak lawan amat berbahaya, kuasa Hang memutar golok melindungi dirinya, kemudian tangan kirinya digerakan. Sinar terang berkilauan menyambar si Muka Hijau sudah mengeluarkan sehelai sapu tangan yang diputarnya cepat dan semua jarum yang dilepas kuasa Hang menancap pada sapu tangan. Makanlah jarum-jarummu sendiri si Muka Hijau memutar tombaknya menyerang dan ketika kuasa Hang mengelak sambil menangkis, si Muka Hijau ini mengebutkan sapu tangannya dan jarum-jarum yang lekat di sapu tangannya menyambar ke arah tubuh kuasa Hang. Piausu ini terkejut dan cepat membuang diri ke samping untuk menghindarkan sambaran jarum-jarumnya sendiri. Kini ia maklum bahwa Chang bintai Ong si Muka Hijau ini telah membuat persiapan baik-baik, bahkan telah mempelajari ilmu dengan sapu tangan itu khusus untuk menghadapi senjata-senjata rahasianya. Sementara Kuhan Bu kini sudah yakin bahwa kuasa Hang bukanlah musuh besar yang sedang dicarinya. Percakapan antara Piausu dan si Muka Hijau tadi sudah membuka segalanya. Membuat ia maklum bahwa Piausu ini pada waktu terjadi pembasmian keluarga ibunya oleh para perampok, telah menjadi Piausu. Jadi terang bukan kuasa Hang kepala rampok itu, sungguh pun sama tinggi besarnya, sama pula pandai menggunakan golok dan jarum. Keyakinan hatinya ini membuat ia tidak ragu-ragu lagi meninggalkan kuasa Hang untuk turun tangan dan membantu para Piausu, membasmi perampok yang dipimpin oleh si Muka Hijau. Akan tetapi karena antara kuasa Hang dan si Muka Hijau terdapat dendam pribadi, ia tidak mau ikut-ikut dan ia hanya meloncat ke atas kereta karena melihat betapa kereta-kereta itu akan dilarikan perampok. Sekali ia meloncat ke atas kereta, ia menggerakkan kaki tangan dan empat orang perampok yang berada di atas kereta itu roboh terlempar ke bawah, tak dapat bangkit lagi.